Halo guys kembali lagi channel midtronology di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan mengenai digital ocean dimana di sini ada pertanyaannya dari namanya Raisya fingerstyle ya dia bertanya mengenai limit droplet jadi kalau limit gimana Bang solusi jadi ada droplet digital jenis ketika teman-teman berlangganan pakai link yang ada deskripsi kami ataupun link promosi yang mendapatkan kredit misalnya saldo sebesar $100 ataupun $200 dari digital ocean itu teman-teman akan dikasih limit droplet droplet itu sama seperti VM ya fitur mesinnya atau VPS nya jadi teman-teman diberikan limit tiga biasanya biasanya maksimal 3 VPS yang bisa teman-teman buat ketika teman-teman teman-teman itu masih menggunakan saldo gratis dari digital ocean nah saya akan buka ya untuk teman-teman melihatnya di klik-klik aja menu setting di digital channel klik menu setting di sini nanti ada droplet limit nah disini punya saya kan 25 droplet ya Kenapa saya punya lebih dari tiga droplet karena saya sudah berlangganan dan sudah rutin membayar gitu jadi saya sudah membayar pakai uang saya sendiri tidak menggunakan saldo gratisan dari digital ocean nah buat teman-teman yang misalnya masih punya limit tiga gitu gimana sih cara naikkannya caranya teman-teman habiskan saldonya jadi saldo yang gratis free kredit 200 dollar itu dihabiskan lalu teman-teman itu bayar istilahnya kita tuh ada di caslah ditagih sebesar misalnya katakanlah 5 dollar gitu nanti setelah 5 dollar teman-teman bayar pakai uang sendiri Nah itu teman-teman bisa ajukan naik limit nah bisa diajukan naik limit seperti ini Klik aja dia di bagian dropletnya itu nah teman-teman isi nih increase dropletnya isi nama lokasinya lalu teman-teman sampaikan apa alasan teman-teman itu minta menaikkan limit nah disini juga ada dia minta link to public profile seperti GitHub Twitter nah ini juga teman-teman perlu perhatikan bahwa kita saatnya sudah saatnya kita membangun track record history kita nama kita brand kita di sosial media seperti kalau teman-teman programmer di fokus di github kalau teman-teman profesional kerja bisa di LinkedIn atau di Twitter nah jadi saran saya sih coba di tiga ini ya kalau untuk untuk yang di bidang digital professional IT ya pertama GitHub yang kedua mungkin LinkedIn yang ketiga Twitter jadi tiga ini kalau yang Instagram Facebook dan lain-lain TikTok itu enggak usah dulu abaikan aja teman-teman fokus membangun nama teman-teman itu history teman-teman tuh di github misalnya banyak apanya pushnya kelihatan ya aktivitasnya banyak atau di Twitter Twitternya akunnya hidup gitu sering ngepost ngepost tentang teknologi tentang tutorial atau apapun itu yang teman-teman sebelah terkait dengan teknologi jadi ketika teman-teman minta ada yang seperti ini minta link ke public profile dia bisa mereview nih orangnya siapa nih orangnya real atau apa gitu jadi teman-teman tuh lebih tingkat kita itu disetujui itu lebih tinggi dibandingkan kita tidak punya track record di dunia online saat ini jadi sangat penting ya tapi jangan kita bikin di Instagram di Facebook nggak usah kita fokusnya di github Twitter dan LinkedIn ini untuk profesional ya Twitter ini kenapa Twitter kena tweet brand-brand di luar di US itu di Eropa itu rata-rata menggunakan Twitter mereka jarang sekali update di Facebook ataupun Instagram tuh jarang mereka tetap di Twitter LinkedIn dan githubnya pasti ada juga repository repository yang mereka miliki jadi nanti buat teman-teman yang masih kena limit teman-teman bisa habiskan saldo free kreditnya setelah itu teman-teman gunakan uang sendiri ya misalnya sebesar lima dolar nanti setelah di charge lima dolar itu teman-teman bisa ajukan naik limit misalnya seperti 10 droplet atau 20 droplet gitu kan ini mereka lakukan untuk mengantisipasi ya karena banyak sekali di bukan di Indonesia aja tapi di seluruh dunia mereka daftar lalu dapat saldo free kreditnya lalu akunnya dijual gitu jadi banyak kalau teman-teman di sosial media markup es markup best itu banyak yang menjual akun dari digital ocean linode ataupun voucher atau apapun itu jadi mereka memproteksi kalau divalter bahkan ketika kita registrasi itu sudah diminta verifikasi data kalau kita datanya enggak lengkap atau mereka merasa kita kurang kurang qualified kita akan ditolak nah jadi ini solusi buat teman-teman yang mengalami masalah droplet limit semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video lain thank you guys